Mas, namanya siapa mas? Sarul Lagi ngapain nih mas? Hari ini mas? Lagi pemikiran kamu Wah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Kemarin kita sudah umumkan Dengan adanya hari besar Hari Palawan 10 November ini Masyarakat antusias sekali Apalagi ada pembagian sembako Ada jajanan rakyat yang gratis Itu sangat antusias sekali Bahkan masyarakat banyak tanya Pak saya tidak dapat sembako Waduh Coba nanti aja dilihat Sangat antusias sekali Bahkan warga itu Ya itu tadi Pak aku tidak dikait kupon Kupon apa sembako Sembakunya terbatas Ada berapa sembako Cuman kalau makanan dan minuman gratis Tanpa kupon silahkan ambil Kalau kita anu silahkan ambil gratis Sangat antusias sekali Makanya ke depannya Masyarakat kita dikubung masjid Itu sangat antusias sekali Itu Contohnya tadi Ambil makannya Berebutan Kira-kira Ada berapa ribu warga Pak ini Yang keluar Kalau seluruh hati ini Kurang lebih Seribu Teribuannya Teribuannya Kemudian Acara ini kan Terselenggara juga Jukungan dari Unika Pak Tatak sendiri Itu Seperti apa Pak Tanggapan dari Pak Budi Kegiatan yang diadakan oleh Punika Terutama Masyarakat Sangat senang Pak Kan ada pembagian Sembaku malah Sangat senang sekali Itu dengan Nampaknya Cacanan ini Beratus Senang sekali Makanya saya sempat Ditabrai terus Sama masyarakat Saya mana Sembaku ini Pak Waduh sembakunya Ada namanya Sudah dibagikan Kalau makanan dan minuman Beratus Ini kan sudah Tiga kali ini Unika mengadakan Kehidatan Sosial yang seperti ini Untuk kaum duafat Memangin semakin Sangat antusias Oke terakhir Pak Mungkin ada pesan-pesan Bagi generasi muda Terkait Hari pahlawan ini Pribadi Saya Sebagai generasi muda Dalam Rangka Hari pahlawan ini Kita harus Memberikan contoh Bagaimana Bagaimana Memenikmah Hari pahlawan itu Yang bagaimana Dengan adanya ini Ini sama dengan Perjuangan Perjuangan dari Unika Ini perjuangan Perjuangan Untuk kedepannya Masyarakat Harus meniru Meniru Bagaimana Kriasi Kriasi Kehidatan Dari Pak Patah Ini harus Dutup Dan kita Jangan hanya Tergantungan Sama Pak Tata Saja Mungkin Kehidatan Macam apa ini Masalah Dananya Bagaimana Nanti Kita rempuk Dengan warga Melalui RT Masing-masing TRW Bagaimana Kita mau Tergantungan Seperti ini Dari Pak Budi Sendiri Selaku Ketua RT 12 Ketua RT 11 Gumpung Gumpung Masjid gembu masjid oke makna dari hari pahlawan itu seperti apa dari Pak Budi sendiri kita tidak ikut berjuang ikut menikmati generasi muda ini harusnya kayak kemarin saya sempat dilantuk mas di IPQ ini apa kebetulan ketua umumnya itu putranya bantam dia mau masuk-masuk apa kemudian ini tidak mau masuk di partai dia mau jadi ketua umum jadi saya sebagai generasi muda peneruskan itu peneruskan kita sekarang menikmati-menikmatinya bagaimana itu dengan langkah-langkah kebaikan dan apa itu jangan lalu campainya kemarin itu lomba yang diadakan akhirnya petikis itu saya gembira sekali dengan adanya kegiatan baga-gata ini tradisi dora kentongan yang mana itu dari leluhur kita dulu ya Pak Usen selaku Bumas dari Unika hari ini apa yang ada berapa dibagikan berapa sempaku terus kegiatannya modelnya apa jadi ya pertama-tama terima kasih mungkin ini adalah udah kesekian dan kalinya ya buat unika artinya untuk berbagi sesama orang yang membutuhkan dan kebetulan pada hari ini tanggal 10 November bertepatan dengan hari pahlawan disini kita mengambil hikmahnya di hari pahlawan maksudnya mungkin pada saat waktu itu pada 10 November semangatnya yang kita ambil apalagi pada saat ini setelah masa pandemi sampai PPKM yang berlevel-level disinilah kita ambil semangatnya jangan kita terlalu tidur terus kita ambil semangatnya makanya dengan ini Unika sedikit berbagi untuk membangkitkan mereka bahwa masih ada yang berdiri dan juga dengan adanya bansos dan juga ya sedikit hadiah buat mereka artinya untuk mengeriakan hari 10 apa hari pahlawan 10 November ini biar mereka tetap semangat ini hari ini ada macam-macam apa-apa selain apa-apa geladia lomba hari ini kita ada bagi-bagi apa bansos ya sembako itu sebanyak 105 itu terbagi dua apa RT jadi dari gubeng kelingsingan itu 45 di gubeng masjid itu sekitar 60-an jadi total 105 dan juga kemeriahan ini di apa artinya dibarengi dengan apa buka lapak gratis artinya ya untuk warga sini lah jadi mereka sesukanya mengambil mau berapapun itu tadi ada sekitar 20 lapak dan juga bagi lapak dan penonton nanti kita kasih pinggisan semacam dorpres lah oke punya ada pesan kesan di hari pahlawan ini buat generasi muda Pak yang jelas pesannya buat generasi muda ini kita tetap semangat dan tetap maju artinya jangan pernah terprovokasi memang sekarang kalah kuping kita akan menjadi buli-bulian makanya dengan hari pahlawan seperti saya katakan tadi kita ambil hikmahnya semangatnya para pahlawan pada saat itu kita tetap pegang teguh jadi untuk kedepannya anak muda bangsa Indonesia ini tetap semangat merdeka merdeka hari ini acara apa ini adik-adik hari 10 November hari apa itu hari pahlawan hari pahlawan gimana seneng nggak ada acara seperti ini dapat apa tadi dapat apa tadi jajan gratis banyak dapat kebahagiaan semua nggak ya oke bilang bareng-bareng terima kasih unika terima kasih unika terima kasih unika tepuk tangan dulu terima kasih 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 per terima kasih terima kasih terima kasih di anxiety seger apa harus tidur sederhana ibu iya udah hari ini dapat apa ini sama gimana Bu Buat Unica bu besannya pesannya buat Unika senang Bu ya Merdeka yaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati